Bagaimana pemerintah, kalau tadi banyak pengamat atau banyak fraksi lain yang berpendapat, tapi bagaimana dengan pemerintah Bang Nyesir, apa sudah ada dapat gambaran? Ya karena selama ini kan masih di baleks, jadi kita belum tahu bagaimana sikap pemerintah, bagaimana pandangan pemerintah, apakah pandangan pemerintah masih sama seperti yang lalu, atau saya juga tidak ikut dalam pansus RUU larangan Minol di Friday lalu, bagaimana sikap pemerintah, tapi biasanya kalau dalam rancangan undang-undang model seperti ini, pemerintah itu biasanya ikut DPR, biasanya ikut DPR, ikut arus saja, bagaimana DPR saja. Oleh karena itu, pemerintah biasanya tidak banyak suara ketika bahas soal-soal, apalagi kalau kemudian ada kekuatan politik yang mayoritas, ya bukan mayoritas lah ya, walaupun tidak mayoritas, ya kemudian bersuara berbeda dengan para pengusul. Nah karena itu sekali lagi, kita berharap pemerintah punya, ya punya sense dan berani mengatakan bahwa memang ini dibutuhkan. Jadi, rancangan undang-undang yang diusulkan oleh sejumlah pengusul, ya dari praksi P3, Gerindra, dan PKS itu, satu, ingin melindungi, ya melindungi masyarakat dari dampak negatif, ya, dampak negatif, ya, terkait dengan minuman beralkohol ini. Melindungi, ya, jadi salah satu bentuk pelindungan itu bisa saja melakukan razia, razia di tempat-tempat tertentu, di mana minuman beralkohol itu dijual secara bebas, atau terselubung, dan lain sebagainya. Yang kedua, ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat, ya, mengenai bahaya minuman beralkohol ini. Dan yang ketiga adalah menciptakan ketertiba dan ketentraman, ya, di tengah masyarakat dari para peminum, minuman beralkohol tadi itu. Nah, oleh karena itu memang pendapat, ya, tentu saja bisa berbeda-beda. Ya, sudah ada dalam peraturan menteri, ngapain lagi, diatur dalam undang-undang, kan gara-gara begitu. Nah, karena itu, sekali lagi diawati, saya katakan, malu kita dengan orang-orang di daerah yang sudah berinisiatif dan membentuk peraturan daerah, lalu kita di nasional, sepertinya tidak sensitif, tidak peka, ya, dengan apa yang telah dilakukan oleh daerah-daerah tersebut. Nah, karena, sekali lagi, usulan untuk membentuk rancangan undang-undang tentang minuman beralkohol ingin menyambung negara kesatuan Republik Indonesia dan juga ingin melindungi negara kesatuan Republik Indonesia.